Halo, kembali lagi ke YouTube channel Cosmax Indonesia. Nah, berlanjut dari video sebelumnya, kali ini akan lebih memperlihatkan ke kalian bagaimana Cosmax Indonesia menjaga eksistensi K-Beauty di pasar Indonesia. Penasaran kan? So, stay tune! Cosmax Indonesia adalah sebuah manufaktur yang memiliki headquarter base di Korea. So, Cosmax Indonesia selalu menjaga untuk tetap mempresentasikan K-Beauty di Indonesia. Dan hal tersebut dilalui dengan berbagai prosedur yang terstandarisasi dengan baik. Well, let's take a look! First thing first, dalam hal menjaga kualitas produk yang diproduksi oleh Cosmax Indonesia, semua produk menggunakan raw material yang datangkan dari Korea lho. Raw material yang berkualitas sangatlah berperan penting dalam mempengaruhi bagus tidaknya hasil akhir sebuah produk. Nah, pengecekan quality control dilakukan berulang, baik saat di Korea maupun sesaatnya sampai di Cosmax Indonesia. Sehingga pada saat dilakukan produksi, semua raw material siap dan dalam keadaan baik. Kualitas raw material tidak hanya diperhatikan saat akan produksi, tetapi juga saat proses formulasi. Dalam proses formulasi, Cosmax Indonesia juga menerapkan K-Beauty Standard. Seluruh tim arenai di Cosmax Indonesia dibekalkan training langsung di lab headquarter lho, yaitu di Cosmax Korea. Makanya, nggak heran nih saat klien bekerja sama dengan Cosmax Indonesia, pastinya akan mendapatkan banyak sekali insights dalam formulasi yang sangat berguna bagi klien dalam new product development. Selain itu, training tersebut menjadi sebuah kesempatan bagi arenai Cosmax Indonesia dalam lebih memahami K-Beauty dan menerapkannya di pasar Indonesia. Nah, ini nih ada sedikit cerita dari tim arenai yang sudah pernah training di headquarter Cosmax Korea. Waktu itu, saya lebih fokus training ke cushion dan foundation team, jadi saya lebih banyak mempelajari soal tekstur dan finish dari suatu produk. Dan ternyata, saya juga baru tahu ini, pemilihan raw material itu sangat berpengaruh terhadap tekstur dan finish dari cushion maupun foundation. Makanya, waktu pertama kali saya tiba di Cosmax Korea, saya langsung diberikan training tentang pengenalan dan pemahaman tentang raw material. Jadi, saya diminta untuk merasakan perbedaan setiap tekstur raw material dari light oil hingga heavy oil, serta fungsi dari setiap raw material pada fase air yang digunakan. Dan yang perlu kalian tahu, kita di Cosmax Korea itu dikirim untuk mempelajari teknologi-teknologi terbaru yang bisa diterapkan untuk pasar di Indonesia. Contohnya, kemarin aku sempat belajar teknologi emulsi. Ya, aku udah coba, tuh. Karena di Indonesia, kayak, belum pernah ada teknologi itu. Dan di Korea sendiri udah merupakan tekstur yang udah umum banget dan udah banyak banget di-develop. Jadi, di sana kita belajar teknik emulsi itu untuk dari lip tersendiri. Jadi, kita sebagai researcher Cosmax Indonesia dalam menjaga kualitas dan eksistensi K-beauty produk di pasar Indonesia, kami dibekali dengan training di headquarter untuk mempelajari K-beauty trend produk, teknologi terbaru seperti yang Ina jelaskan sebelumnya, serta color trend yang sedang trending di sana. Dan ini juga, Bel, kita di sana ngelakuin market research dengan tujuan kita mencari K-beauty apa sih yang sedang hype di Korea dan kita bisa implementasikan di pasar Indonesia. Betul banget. Well, dari seluruh proses produk development yang ada di Cosmax Indonesia, pastinya semua proses tersebut di dalam kontrol dan support dari manajemen Cosmax Indonesia. Mr. Chong Min Kyung, selaku presiden direktur Cosmax Indonesia, selalu support dan juga melakukan diskus dengan para tim leader untuk tetap menjaga kualitas dan juga eksistensi K-beauty di pasar Indonesia bersama para klien. Nah, seperti yang kalian juga mungkin sudah tahu nih, kalau di Cosmax Indonesia memiliki tim strategic marketing yang dimana berfungsi melihat trend beauty di Indonesia dan juga global. Tidak jarang juga Mr. Chong Min Kyung sebagai presidir berdiskusi dengan strategic marketing untuk melihat trend beauty di Indonesia dan menentukan strategi apa yang akan dilakukan untuk mengadaptasikan K-beauty di pasar Indonesia. dan juga untuk mengadaptasikan K-beauty di 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 Indonesia. Menentukan insights lebih mengenai K-beauty di pasar Indonesia, tim strategic marketing juga melakukan discus dengan tim strategic marketing di Cosmax Korea. Seperti dalam hal menjaga tetap berinovasi dalam K-beauty untuk pasar Indonesia, Mr. Chong Min Kyung juga ikut andil dalam memberikan insights kepada tim Rhenai. Contohnya saat berdiskusi dengan arenai leader untuk mencoba berinovasi serum dengan membawa konsep daerah Indonesia. . Serum ini ada produk keinginan di Korea. Pada intinya, segala proses produk development di Cosmax Indonesia disupport penuh oleh manajemen dan seluruh tim dalam menjaga konsistensi K-Beauty di pasar Indonesia dari proses produk development konsep hingga proses produksi di pabrik Jadi, bagi kalian yang belum memiliki atau sedang mencari produk beauty yang produksinya di Indonesia namun berkualitas, serta berstandarisasi seperti K-Beauty Products kalian bisa menjadikan partner brand dari Cosmax Indonesia sebagai pilihan ataupun kalian sebagai beauty brand di Indonesia kalian bisa kontak Cosmax Indonesia kalau kalian ingin memproduksi produk yang berstandarisasi ke Korea Well, segitu aja video kali ini don't forget to like, share, subscribe, dan juga comment We say thank you, see you, and bye-bye